Baik, kita ke Jawa Timur. Warga desa Pandak, Ponorogo, dihebohkan dengan beredarnya foto bukil yang diduga adalah istri seorang kepala desa. Pelaku memasang foto seronok tersebut di halaman Facebooknya. Sejumlah warga beramai-ramai melihat foto bukil perempuan yang diduga istri kepala desa, Pandak, Kecamatan Balong, Ponorogo. Foto-foto ini mulai beredar berantai sejak minggu terakhir. Foto tersebut hasil cropping atau screenshot dari halaman akun Facebook bernama Sri Sri yang bekerja di kantor kepala desa Dayakan Kejamatan Jambon, Ponorogo. Namun warga mengaku foto tersebut adalah foto wadita berinisial SR yang tak lain adalah istri kepala desa, Pandak, Kejamatan Balong, Ponorogo. Dalam akun Facebook tersebut terpasang foto SR bersama keluarga dan suaminya kepala desa, Pandak, serta tiga foto SR berpose tanpa baju. Namun sejak Senin malam akun Facebook tersebut tidak aktif lagi. Meski akun Facebook sudah tidak aktif, namun foto-foto pelaku sudah menyebar di masyarakat lewat media sosial. Di desa Pandak sendiri foto ini ramai diperbincangkan warga. Kami dapat dari teman dan teman saya entah dari mana itu mendapat dari teman juga. Tapi yang jelas ini adalah seorang warga asli Ponorogo dan dikira itu asli dari istri seorang kepala desa. Atas beredarnya foto ini, kepala desa Pandak tidak bersedia memberi keterangan. Warga berharap agar polisi segera mengusut kasus ini. Jika sengaja disebar, maka pelaku harus segera ditangkap. Ahmad Subeki, MNC Media, Ponorogo, Jawa Timur